Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Elsa Manora Saya disini akan menjelaskan tentang desain produk Pengertian produk Yang pertama menurut Hodler dan Armstrong Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar Untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan Dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen Yang kedua menurut Stanton Produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata Termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merak Ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya Yang ketiga menurut Tejiptono Produk adalah pemahaman subjektif dari produsen Atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha Untuk mencapai tujuan organisasi Melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen Sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli Dari pengertian tersebut Dapat dijelaskan bahwa produk adalah Sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa Yang ditawarkan oleh produsen Untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen Yang selanjutnya Atribut produk Menurut Hodler dan Armstrong Atribut produk adalah Pengembangan suatu produk atau jasa Melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan Yang kedua menurut Fandi Tejiptono Atribut produk adalah unsur-unsur produk Yang dipandang penting oleh konsumen Dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan Atribut produk meliputi merek Kemasan, jaminan, atau garansi, pelayanan, dan sebagainya Yang pertama, merek Menurut Hodler, merek adalah nama, istilah, simbol, atau lambang Dengan warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya Yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing Tujuan adanya merek adalah sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi Atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya Alat promosi yaitu sebagai daya tarik produk Untuk membina citra Yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan, kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen Dan untuk mengendalikan pasar Yang kedua, kemasan Menurut Hodler, kemasan atau packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk Dan yang ketiga, pemberian label Menurut Hodler, label adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan Label memiliki beberapa fungsi yaitu Yang pertama, mengidentifikasi produk atau merek Yang kedua, menentukan kelas produk Yang ketiga, menjelaskan produk Dan yang keempat, mempromosikan produk Yang selanjutnya, siklus hidup produk Perancangan atau pengembangan produk Dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan Atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan menfaat produk Mendesainnya sampai ke tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut Hal ini berkaitan erat pula dengan siklus hidup produk tersebut Perancangan yang baik akan menghasilkan produk unggulan yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan customer Karenanya, perancangan yang baik membutuhkan input dari berbagai sisi dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu Kemudian, ada tiga tingkat perencana produk Yang pertama, tingkat paling dasar Yang kedua, tingkat produk aktual Dan yang ketiga, tingkat produk tambahan Yang selanjutnya, tentang klasifikasi produk Yang pertama, produk konsumen Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi Produk sehari-hari adalah produk dan jasa konsumen yang pembeliannya sering seketika Hanya sedikit membanding-bandingkan dan usaha minimal Yang kedua, produk shopping Produk shopping adalah produk konsumen yang lebih jarang dibeli Sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat, kesesuaian, mutu, harga, dan gayanya Ketika membeli produk shopping, konsumen menghabiskan banyak waktu dan usaha mengumpulkan informasi dan membanding-bandingkan Yang selanjutnya, ada strategi pengenalan produk baru Yang pertama, menarik pasar Menurut pandangan ini, Anda harus membuat apa yang dapat dijual Dan yang kedua, mendorong teknologi Pendekatan ini menyarankan bahwa Anda harus menjual apa yang Anda buat Dan yang ketiga, antar fungsional Dalam pandangan ini, pengenalan produk baru adalah bersifat antar fungsional Dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya Yang selanjutnya, ada langkah-langkah mengembangkan produk baru Yang pertama, pengembangan ide Yang kedua, desain produk Yang ketiga, desain produk cross-fungsional Dan yang keempat, menentukan karakteristik Yang selanjutnya, desain merek Asosiasi pemasaran Amerika mendefinisikan merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasinya Yang ditujukan agar dapat mengenali barang atau jasa Dari satu atau sekelompok penjual Dan membedakannya dari produk dan jasa para pesaing Merk dapat menyampaikan empat tingkat arti Yaitu yang pertama, atribut Merk pertama-tama akan mengingatkan orang pada atribut produk tertentu Yang kedua, manfaat Pelanggan tidak membeli atribut Mereka membeli manfaat Oleh karena itu, atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional Dan yang ketiga, nilai Merk juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai-nilai pembeli Yang keempat, kepribadian Merk juga menggambarkan kepribadian Yang selanjutnya, keputusan penetapan merk Yang pertama, menggunakan merk atau tidak Yang kedua, seleksi nama merk Nama merk harus dipilih dengan hati-hati Nama yang baik dapat menambah keberhasilan produk Yang ketiga, sponsor merk Yang keempat, strategi merk Dan yang kelima, memposisikan ulang merk Seberapapun baiknya posisi awal suatu merk dalam pasar Nantinya perusahaan tetap harus memposisikan ulang merk tersebut Yang selanjutnya, kemasan dan pengemasan Konsumen kini lebih banyak membutuhkan waktu Untuk memilih produk yang dicari Karena merk produk semakin banyak Untuk satu jenis produk tertentu saja Mengemas termasuk aktivitas merancang Dan membuat wadah atau pembungkus untuk suatu produk Kemasan biasanya mencakup wadah utama dari produk Kemasan sekunder yang dibuat ketika produk akan digunakan Dan kemasan pengiriman yang perlu untuk menyimpan, mengenali, dan mengirimkan produk Ada tiga alasan mengapa kemasan itu diperlukan Yang pertama, kemasan memenuhi sasaran Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan Dan yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa Untuk meningkatkan memperoleh laba Kemasan bukan hanya sebagai pembungkus Tetapi juga bisa dijadikan sebagai salah satu alat promosi efektif Yang dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk perusahaan Persaingan produk yang semakin ketat di pasar Mengharuskan produsen untuk berpikir keras Meningkatkan fungsi kemasan untuk dapat memberikan daya tarik kepada konsumen Melalui aspek artistik, warna grafis, bentuk, maupun desainnya Selanjutnya, pembuatan label Fungsi dari label yang pertama Label mengidentifikasi produk atau merek Yang kedua, label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk Siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya Bagaimana sebaiknya digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman Yang ketiga, label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik Dan yang keempat, label mungkin juga mengklasifikasikan produk Yang selanjutnya, pelayanan Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diingini oleh para pelanggannya Jasa pelayanan ini juga harus efektif dalam memenangkan persaingan Maka, disini beberapa keputusan harus diambil Seperti keputusan tentang jenis pelayanan pokok yang akan ditawarkan Seberapa lengkap setiap pelayanan akan disajikan Serta bentuk dari masing-masing pelayanan tersebut Kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan Yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya Pembeda pelayanan utama adalah Kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, keluhan, dan penyesuaian Masalah kredit, pemeliharaan, bantuan teknis, dan informasi bagi konsumen Mungkin hanya itu pemaparan dari saya Mohon maaf apabila banyak kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih